Baik, dari Reno kita akan ke Ilham Fahrul di Palembang, Sumatera Selatan. Ilham, bagaimana pelaksanaan pendagakan disiplin protokol kesehatan di kota Palembang? Ya, Iwana dan juga pemirsa dari patuhan kami sejak tiri pagi, baik itu di perbatasan kota maupun di dalam kota, sudah tidak ada lagi checkpoint maupun posko pendendakan. Dan memang selama penerapan pendagakan disiplin protokol kesehatan ini, penjagaan difokuskan untuk titik-titik keramaian, dan juga pusat-pusat keramaian yang ada di kota Palembang. Yang terutama potensi penyebaran COVID-19-nya tinggi, khususnya di pasar tradisional. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustina mengatakan, tidak ada lagi pembatasan disiung belah sektor, seperti jam operasional pusat perbelanjaan dan juga tempat usaha lainnya. Serta aktivitas perkantoran yang akan masuk seperti biasa mulai Senin 22 Juni mendatang. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, serta saling menjaga jarak. Sementara itu, untuk kegiatan sekolah masih belum diperbolehkan tatap muka secara langsung, karena menurut imbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya daerah zona hijau yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka secara langsung. Dan saat ini, Kota Palembang masih berstatus sebagai zona oranye. Pemerintah Kota Palembang nantinya akan mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat Kota Palembang yang isinya berupa aturan serta imbauan selama kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan ini berlangsung. Salah satunya ialah mekanisme pengangkutan penumpang ojek online dan juga taksi online yang masih belum ada kejelasan sampai dengan detik ini. Namun, penyusunan peraturan ini baru akan selesai dalam waktu 2-3 hari ke depan. Dan berikut keterangan dari Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan. Perbedaan antara PSBB dengan penegakan disiplin protokol kesehatan ini pada intinya kita lebih fokus kepada untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di semua sektor di sebulan ini, di semua kegiatan. Jadi kalau untuk moda transportasi sendiri misalnya, seperti yang aturannya sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, itu bisa sampai 70 persen. Kalau tadinya 50 persen, bisa sampai 70 persen. Nah, secara teknisnya memang ini sedang kita godok, sedang kita bahas. Ya, sedikit ilham. Lalu, seperti apa sebenarnya perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, sampai dengan saat ini? Dalam seminggu terakhir, jumlah penambahan kasus positif COVID-19 yang ada di Kota Palembang masih terbilang cukup tinggi. Dalam perharinya, itu tercatat lebih dari 10 kasus untuk penambahan kasusnya. Kemudian untuk perhari ini, jumlah penambahan kasus baru COVID-19 yang ada di Kota Palembang berjumlah 47 kasus, sehingga total kumulatif berjumlah 1.008 kasus yang ada di Kota Palembang sampai dengan detik ini. Dan Kota Palembang masih menjadi daerah penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan, dengan rata-rata status kasus penyebarannya secara lokal. Sementara itu, tidak ada kasus baru untuk pasien sembuh atau sama dengan hari kemarin, yaitu berjumlah 328 orang. Dan kasus meninggal per hari ini bertambah 1 orang, sehingga jumlah kumulatif kasus meninggal di Kota Palembang berjumlah 43 orang. Kemudian secara keseluruhan, jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan saat ini berjumlah 1.596 orang, 711 di antaranya dinyatakan sembuh, dan 65 orang lainnya meninggal dunia. Sehingga jumlah kasus aktif atau kasus yang masih ditangani secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 822 orang. Ya, demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Yohana. Baik, Ilham Faru melaporkan dari Sumatera Selatan dan sebelumnya dari Noreksa dari Jawa Timur. Terima kasih, teman-teman.